Gas alam termasuk sumber energi yang keberadaan melimpah di Indonesia. Sejak 2015, Indonesia masuk deretan 10 besar negara di dunia yang banyak menghasilkan gas alam. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan ketiga sebagai negara dengan cadangan gas bumi terbesar. Cadangan ini tersebar di enam daerah penghasil gas bumi terbesar. Menurut data yang diungkap oleh Kementerian ESDM, dalam keputusan Menteri ESDM, nomor 214K, garis miring, 83, garis miring MEM, garis miring 2020, tentang penetapan daerah penghasil, dan dasar penghitungan dana, bagi hasil sumber daya alam minyak, dan gas bumi. Untuk tahun 2021, di Indonesia ada enam provinsi, dengan cadangan gas bumi terbesar. Penetapan daerah penghasil gas ini, berdasarkan beberapa kriteria, yaitu daerah wilayah kerja di daratan, onsor, yang menghasilkan gas bumi terjual, serta menghasilkan penerimaan negara, serta daerah wilayah kerja lepas pantai, offshore, yang menghasilkan gas bumi terjual, serta menghasilkan penerimaan negara. Lalu, apa saja enam daerah penghasil gas bumi, terbesar di Indonesia? 1. Sumatera Selatan Provinsi yang ada di selatan Pulau Sumatera ini, menjadi salah satu daerah penghasil gas bumi terbesar di Indonesia, dengan Kabupaten Musi Banyu Asin, yang menempati urutan pertama, dengan cadangan gas bumi terbesar. Dan sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin, telah membangun jaringan pipa gas, guna memenuhi kebutuhan gas sehari-hari masyarakat. Di Provinsi Sumatera Selatan, selain Kabupaten Musi Banyu Asin, daerah penghasil gas bumi juga, berada di Lahat, Muara Inim, Rabungli, Musi Rawat, Pogan Komering Ulu, dan Penukal Abab Lematang Ilu. 2. Kalimantan Timur Kalimantan, tak hanya kaya dengan mineral logam, namun juga kaya dengan gas alam. Nilayah di Pulau Kalimantan, yang merupakan daerah penghasil gas bumi terbesar, adalah Kalimantan Timur, yang terpusat di Blok Mahakam, dan dikelola oleh BUMN, Pertamina. Gas bumi yang diproduksi di Kalimantan Timur ini, berkontribusi sebesar 23 persen, dari produksi nasional. Selain di Blok Mahakam, cadangan gas bumi di Kalimantan Timur juga, tersebar di daerah Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajang Pasir Utara, dan yang terbesar di Bontang. Bahkan, di Bontang kini juga terdapat salah satu kilang gas alam, berbentuk liquefite natural gas atau LNG terbesar di dunia. 3. Jambi Selanjutnya, Jambi menjadi daerah penghasil gas bumi terbesar di Indonesia. Daerah di Provinsi Jambi, yang menyimpan cadangan gas bumi, tepatnya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara daerah lain di Jambi, yang juga kaya akan gas alam adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Muaru Jambi. 4. Kepulauan Riau Masih berada di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau juga, mengimpan cadangan gas bumi yang besar. Gas bumi juga, merupakan sektor industri utama, yang ada di Ketri, Kepulauan Riau, dengan dua lokasi utama, berada di Ketri Natuna, dan Anambar. Sektor industri gas bumi, berperan besar pada pembangunan daerah di Kepri. Pasalnya, diketahui cadangan gas alam yang ada di Kepri, mencapai 222 triliun kubik. 5. Papua Barat Selanjutnya, daerah yang memiliki cadangan gas bumi terbesar di Indonesia, adalah Provinsi Papua Barat, dengan lokasinya yang terdapat di Kabupaten Teluk Bintungi, serta Kabupaten Sorong. Diperkirakan, kawasan Indonesia Timur, memiliki potensi gas alam yang baru dieksplorasi, 30 persen saja. 6. Jawa Barat Daerah terakhir di Indonesia, yang menyimpang cadangan gas terbesar adalah, Jawa Barat. Gas bumi di Jawa Barat ini, tersebar di enam kabupaten dan satu kota, dengan Kabupaten Subang, menjadi lokasi utama penghasil gas bumi. Lalu diikuti dengan Kabupaten Karawang, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Bahkan, dikatakan potensi kandungan gas bumi di Jawa Barat, lebih banyak 4 kali lipat, dibanding cadangan minyak bumi. Namun cadangan ini, hanya bisa memenuhi kebutuhan warga Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!